Sekretaris Jidat Kesehatan Kabupaten Borejambi, Jen Isman, mengungkapkan, ditidakannya lagi tenaga dokter PTT berdampak langsung terhadap proses akreditasi bagi enam puskesmas di Kabupaten Borejambi. Minimnya tenaga dokter dipastikan akan mengurangi poin-poin penilaian yang dilakukan oleh surveyor independen dari pusat. Sebagai pegati program dokter PTT adalah Lusantara Sehat, baik berupa pengadaan tenaga kesehatan bersifat individu ataupun kelompok. Penempatan dokter melalui program Lusantara Sehat, itu pun diprioritaskan di wilayah-wilayah terpencil saja. Nah kita rata-rata puskesmas kita baru satu. Untuk memenuhi akreditasi juga kita sangat membutuhkan tenaga dokter untuk tahun ini. Karena kita ada enam puskesmas tahun ini yang akan diakreditasi, sementara kita masih ada diakreditasi, ada yang tidak ada tenaga dokternya. Dan ini mengurangi poin penilaian nanti. Nah memang bisa yang individual itu mendaftar, tetapi alokasinya juga untuk wilayah terpencil. Nah sementara kita yang kekurangan, daerah biasa juga kurang, yang terpencil apalagi. Sesuai data yang dirilis di Nkes Mora Jambi, di setiap puskesmas, baik rawat inap maupun non-rawat inap, hanya memiliki satu tenaga dokter. Sementara idealnya, bagi puskesmas rawat inap memiliki tiga dokter, dan non-rawat inap maksimal dua orang tenaga dokter. Secara global, Kabupaten Mora Jambi kekurangan tenaga dokter umum dan dokter gigi. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi dinas kesehatan Kabupaten Mora Jambi.